Pemirsa Kapolda, Papua Barat bersama rombongan hari Senin 31 Juli mengunjungi kantor KPU Sorong Selatan untuk mengecek kondisi kantor serta kesiapan personil gabungan TNI-Polri yang melaksanakan tugas pengamanan. Kapolda, Papua Barat, Erjen Paul Daniel Tahimunang Silitonga kepada personil menyampaikan pesan untuk selalu menerima dengan baik setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat serta bersikap humanis dalam menjalankan tugas pengamanan. Kapolda minta jejaran TNI-Polri yang melaksanakan tugas senantiasa menjaga solidaritas dan saling bersinergi menjaga keamanan wilayah karena TNI-Polri dipercaya masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tentram. Tetap bersikap netral dengan tidak berpihak kepada siapapun dalam menghadapi situasi pemilu dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas berikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Darmawan CWM Channel